hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel mbak war gimana kabarnya teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafia dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan amin ini aku mau menata barang-barang belanjaan aku yang di naga swalayan terus itu juga masih ada ya belanjaan aku yang di otak dipakai belum aku rapihin jadi ntar sekalian aku rapihin bareng belanjaan yang di naga swalayan untuk belanjaan aku yang di naga tadi aku beli soklin lantai terus ada pembalut ada larutan capaki tiga terus ada minuman nipis madu dan itu ada cimori selanjutnya ini ada naraya soya kalau naraya soya itu minuman dengan soya suamiku kurang suka ya jadi yang minum itu cuma diriku aja terus tadi aku beli mie telor itu cap gagah tadi aku beli dua terus untuk bihun juga tadi aku udah beli ya pas deo dan untuk mie goreng terus mie rebus aku belinya lumayan banyak sebab sekarang udah memasuki musim penghujan jadi kalau dingin-dingin enaknya makan yang anget-anget untuk belanjaan kali ini perasaan banyak sekali aku beli permian ada berbagai macam mie terus itu juga ada mie ramen kalau mie ramen itu menurutku rasanya itu enak walaupun agak mahal sedikit dibanding mie biasa tapi menurutku rasanya lebih enak terus ini aku juga beli snack itu snack naraya isinya ternyata itu kue kacang dan ada kejunya dan aku tadi juga beli kopi kapal api bufuk terus ini aku juga beli tepung bakwan selanjutnya aku juga beli hatari seperti nanti biasa ya aku beli hatarinya itu yang rasa mentega kalau menurutku itu lebih enak terus ini aku juga beli gula pasir untuk gula pasir kali ini aku belinya hanya satu kilo sebab di rumah masih ada stok satu kilo ini aku juga beli bumbu racik soto ayam terus aku juga beli racik karen soto ayam aku beli dua dan untuk kare aku belinya satu aja terus untuk teh aku nyoba ini beli teh merek cap dandang biasanya aku pakai sariwangi tapi sekarang aku mau nyoba pakai teh dandang terus aku juga beli santan karat tadi aku ambil limas tuh aku ambil agak banyakan sebab di rumah udah nggak ada stok sama sekali terus ini aku juga beli anggur merah itu kira-kira setengah kilo ini belanjaan aku di bulan Desember ya yang deo tadi habisnya 78.500 dan di yang di naga swalayan habisnya 295 140 jadi total belanja kali ini 373.640 rupiah selanjutnya ini aku mau ngerapihin untuk barang-barang belanjaan aku yaitu yang di naga dan yang tadi deo terus untuk minuman terus ada anggur ini aku taruh di kulkas untuk di kulkas minuman itu udah pada kosong tinggal ada air putih dan sisa sirup marjan itu aja tinggal sedikit untuk telur itu juga stoknya tinggal sedikit tapi tadi aku nggak beli di naga sebab takut pecah di jalan jadi biasanya aku beli telur itu di warung dan untuk harga telur sekarang juga masih tinggi ya sekitaran Rp27.000 sampai Rp28.000 terus ini aku juga lagi ngerapihin untuk nutrijel ternyata itu aku masih masih punya stok ya ada bubuk agar agar ada beberapa tapi enggak apa-apa buat stok sebab expirednya juga masih lama itu kayaknya masih tahun 2025 dan untuk bumbu racik aku tadi belinya cuma bumbu racik soto ayam dan kare sebab untuk bumbu racik ikan goreng ayam goreng terus ada nasi goreng itu masih ada ya stoknya terus untuk peramian seperti biasa untuk yang lama itu ntar aku taruh di atas dan yang baru itu aku taruh di bawah ini aku mau sisihkan dulu ya untuk bumbu racik dan minyak selanjutnya ini aku mau ngambil storage box lagi itu untuk yang di atas itu isinya ada gula itu masih satu kilo ya dan ada kopi saset masih ada dua bungkus jadi untuk gula tadi aku beli sekilo dan untuk kopi bubuk aku beli dua dan untuk teh juga udah habis jadi tadi aku beli dua bungkus dan ini aku mau sisihkan dulu selanjutnya untuk storage box yang kedua ini aku mau naruh untuk senek-senek itu ada hatari terus ada naraya snack dan untuk mie rame nya juga aku taruh di storage box yang ini dan ini mau aku taruh ke tempatnya biar lebih rapi untuk storage box yang satunya itu enggak aku angkat sebab lumayan berat jadi ini untuk tepung bawahnya aku taruh disini itu juga masih ada stok ya dan untuk mie telur terus ada bihun dan ini juga ada tepung ketan aku taruh di storage box yang ini untuk storage box ini isinya itu kayaknya agak kepenuhan ya dan ini aku rapiin lagi dan ternyata bisa jadi kayaknya aku masih perlu satu lagi untuk storage box lugano nya dan untuk santan karanya ini aku taruh di laci atas itu untuk dilaci atas juga udah pada kosong ya belum ada isinya dan untuk yang di tengah itu masih ada sisa energen dan untuk bumbu racik dan mie aku taruh disini dan yang terakhir ini aku mau merapihkan itu yang non-food ada tisu terus ada pembalu dan ada sunscreen untuk sabun pencuci pakaian sabun pencuci piring terus ada pewangi kali ini aku enggak beli sebab masih ada stok beberapa jadi aku mau ngabisin dulu stok yang ada baru aku beli lagi Alhamdulillah ya udah kelar untuk menata dan merapihkan barang-barang ke tempatnya masing-masing selanjutnya ini aku juga mau nge-refill untuk persabunan untuk persabunan kali ini udah pada habis semua itu juga ada sabun pencuci piring sabun pencuci pakaian pewangi dan ada soklin lantai untuk yang pertama ini aku mau refill untuk sabun pencuci piring untuk sabun pencuci piringnya itu juga stok lama ya jadi aku mau refill dulu ini aku bikin dua botol sebab kalau untuk satu botolnya enggak muat untuk yang satu aku pakai dulu dan satunya aku taruh di atas selanjutnya ini aku mau merefill untuk pewanginya itu aku pakai softener soklin menurut kalau softener soklin itu wanginya lumayan awet dan harganya juga lumayan murah merefill pewanginya udah kelar selanjutnya ini ini aku mau nge-refill untuk sabun pencuci pakaian untuk sabun pencuci pakaian itu aku pakai sosok yaitu yang pink terus kalau nggak pink juga yang ungu juga menurutku itu wanginya awet dan untuk harganya juga lebih murah dan untuk yang terakhir ini aku merefill soklin lantai kemarin aku pakenya wipol tapi karena menurutku baunya sangat menyengat jadi aku ganti untuk pelantainya itu aku pakai soklin lantai ini udah kelar untuk merefill persabunannya selanjutnya ini aku taruh ke rak persabunan dan untuk sabun pencuci piringnya yang belum aku pakai aku taruh di atas dan yang aku pakai itu taruh di tempat sabun dan ini aku juga mau masak ini aku lagi goreng tongkol lagi aku beli dua itu tongkol presto ya udah aku iris-iris dan ini aku mau masak itu aku pakai bumbunya ada bawang bombe bawang putih bawang merah ada cabai cabai rawit hijau terus ada petai salam serai dan daun jeruk dan untuk tongkolnya itu udah selesai aku goreng selanjutnya ini aku mau menumis untuk bawang bumbunya dan tumis nyampe layu selanjutnya aku masukkan irisan bawang putih bawang merah dan irisan cabai rawit hijau aduk-aduk dan ini aku kasih daun salam daun jeruk dan serai dan aku masukkan petainya setelah setengah matang petainya ini aku kasih bumbu ada garam gula pasir dan ada merica aduk-aduk selanjutnya masukkan tongkolnya untuk garamnya tadi aku kasih sedikit aja ya sebab untuk tongkol prestonya itu udah asin aduk-aduk sampai bumbunya merata kalau dikira udah mateng baru matikan kompor ini udah mateng dan selanjutnya ini aku taruh ke mangkok untuk kali ini aku masaknya cuma satu menu ini aja ya dan ini aja menurutku udah enak dimakan pakai nasi anget udah enak banget Terima kasih yang udah nonton videoku jangan lupa subscribe like comment and share tunggu video aku selanjutnya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax